Kenapa, Bu? Ada... Di AP-nya lancar nggak? Lancar, Bu. Ada... Tapi inilah, Bu, Bang. Apa... Kalau kencing, nanti kan aku acara briefing gitu kan. Aku tahan-tahan gitu, Bu. Jangan nahan kencing. Ini nahan kencing jadinya kayak gini. Kenapa, Bu? Ah, ah. Ada, Bu. Makanya kamu kalau itu minum yang banyak, biar kalau lagi kerja nggak kencingnya, maksudnya kencingnya teratur. Kalau misalnya ini, jangan nangan kencing ya. Ini keras semua lho perut kamu lho. Tuh. Campur-campur nih sakit kamu, nih. Kenapa? Eh, angin, stress. Đi. SENS. Terima kasih. Iya lah, orang mengeras kayak gini perut kamu. Gimana, sahabat? Memang bagus. Menahan emosi memang sakit. Syukur-syukur kalau udah ikhlas, punya ilmu ikhlas. Bagus banget tuh. Budi aja baru mendapatkan ilmu ikhlas di sini. Semua ikhlas, aku ikhlasin. Semua aku ikhlasin. Karena aku terlahir ke dunia pun, gak bawa apa-apa kan? Mati pun gak bawa apa-apa? Iya, sekarang serahin aja kayak gitu. Enak memang. Aku bawa apa-apa. Ayy, sakit. Udah lah, bu. Udah buah. Udah. 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 kemarin urut pertama itu baru parah dia ya kan dipegang kayak gini aja kan udah jerit-jerit kalau sekarang kan gak begitu Assalamualaikum guys jumpa lagi dengan Bunda Rena Bunda Rena mendapatkan pasien masih gadis nih guys tapi dia keluhannya tuh sesak nafas berkepanjangan karena habis jatuh jadi jatuh gak langsung ditanganin jadi sesak nafas sekarang ini posisinya keras terus dipinggang tulang rusuk yang dia rasakan sesak nafas oke guys ikutin video kami selamat menikmati aduh aduh selamat menikmati 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 maulah maulah ya karimun habibana ya sayidina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Al-Fatihah 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 sekarang kan nggak tahu urat perutnya bagaimana, jalan ususnya dimana, ya nggak boleh, nggak bisa, nanti melintang-melintang, gimana? ya kemarin usus kamu ada di sini, sekarang udah balik lagi tuh, ya kan? kemarin kan usus kamu ada yang dipinggang, sekarang udah nggak ada ini ya berlahan pergilah insya Allah ya, nggak langsung pergi dia, sakitnya ini memang pertahankan sabar kamu, bagus orang sabar, memang bagus, menahan emosi memang sakit syukur-syukur kalau udah ikhlas, punya ilmu ikhlas, bagus banget tuh, Budi aja baru mendapatkan ilmu ikhlas di sini semua ikhlas, aku ikhlasin, semua aku ikhlasin, karena aku terlahir ke dunia pun nggak bawa apa-apa kan? iya, sekarang serahin aja kayak gitu, enak memang, kamu bagus udah punya sifat kayak gitu, terusin aja yang penting ya, ini memang sakit, sakit orang menahan sesuatu itu sakit iya, tapi itu lah Bu, wadah langsung sakit iya, percaya nggak Budi emosi sesaat aja langsung sakit, ke drop langsung Budi kemarin emosi, apalagi gampang pusing kepala kalau gampang pusing gara-gara tekanan biasanya tekanan darahnya kurang pola makannya nggak teratur, jadi asam lambung kan naik asam lambung itu memicu juga, jangan salah nih apalagi asam lambung kamu sampai keras kayak gini, ini asam lambung ini perlu dibenahi, bukannya apa, kamu jangan takut jangan kalau ada orang bilang, perut nggak boleh diurut-urut kayak gini kata siapa, Budi itu sembuhnya diurut Budi kan punya asam lambung parah, udah parah kalau nggak diurut nggak sembuh dia jadi yang ngurut Budi siapa? Budi sendiri Pak D ku ajarin, tuh cara ngurut asam lambung begini turunin kan asam lambung kan usus lengket dia mau keisi makanan nggak bisa masuk akhirnya keras di ulu hati jadi ulu hatinya sakit, akhirnya kepala kayak kamu nih sampai mengeras kayak gini gara-gara pola makan kamu mungkin lambat terus tuh tapi udah lentur nggak kayak aduh aduh mbak bu nggak apa-apa udah sakit kali pula bu, nggak sanggup mau miring? iya nggak sanggup lagi ya bu pakai bodi nih bu ya pakai bodi aja panas apalagi kamu pakai minyak yang panas bagaimana? iya nggak apa-apa sakit sekali bu mana yang sakit lagi? perutnya kan? iya masih perutnya biarin nanti kalau udah lentur nggak ini nggak nyesek lagi dia karena dia jalan ke perut ke dang ke ini dulu pun Budi kayak gini jalan ke perut ke pinggang yang nggak berhenti di gusuk kalau lagi datang bulan itu ya nggak boleh diurut ya perut ya nggak boleh satu terus hamil misalnya hamil kandungan rawan itu ngurutnya pun gak asal ngurut kandungan rawan ya dipegang sedikit aja udah jatuh tiba-tiba janin disini ya kan jatuh tiba-tiba Enak, 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 enak. Enak, enak, enak. Enak, 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 enak. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak. Enak, enak. sama buddha tiga hari sekali tuh kadang-kadang dia dateng kalau itu beli pempes aja pempes celana itu kalau memang gak ada air ini guys keluhan dia ngempet kencing jadi sakit keras jangan ngempet kencing sampai keras semuanya kuruskan aku kuruslah sakit kayak gini udah ada satu bulan udah ada satu bulan aku terasa aku harusnya aduk bu, sakit sekali bu kemarin urut pertama kan sini yang pinggangnya yang kuat keras tuh iya kan sekarang udah gak ada kerasnya sekarang pindah disini tuh tuh disini juga tadi ini jalan-jalan disini udah gak ada tuh hari Sabtu libur ya besok gue dibersih karena mau 17an tapi di kantor aja sih bu aduk bu mau ngebuskan nafas laku ini bu tarik nafas lah jangan mengebuskan nafas ucapan kamu kamu mau sembuh gak? aduk bu gimana gak sakit orang kayak gini apaan lah trauma aku hilang bu rilekin, rilekin sabar jalanin apa adanya ya trauma tuh lama hilangnya capek loh bu kamu yang ditraumain apa? itu loh bu aku mau pengen kayak orang-orang gimana ya orang lain gitu kan bu kalau masa langsung gue harus gitu kan bu aku gak mau aku penting-pentar apalah bisa ada yang disakiti sama orang udah lah sekarang kalau kamu pengen marah-marah aja pengen jerit-jerit aja tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas kalau mau kentut-kentut aja gimana adanya kayak gitu biar bahannya aku naikkan gini aja kemarin urut pertama itu baru parah dia ya kan dipegang kayak gini aja kan udah jerit-jerit kalau sekarang kan gak begitu yang aku ajarkan yoga sering kamu apalin gak? enggak kan? enggak kan? yang mana? nampak lah lupa bu oh yang posisi santai tarik nafas kalau sesak kamu tuh pasti gak pernah pernah bu tiap pagi sekali aja tiap pagi gitu bu tiap pagi itu tuh ngambilnya kalau kamu sesak nafas aja langsung minum kamu kurang minum juga loh jangan salah lo apalagi tiap pagi kan bu jalan di sana jalan di sini kamu menghepus eh tarik nafas aduh bu tapi kamu kerjanya di kantornya aja kan? kadang di lapangan bu aduh bu kira-kira berapa orang bu yang ini bu cewek ini tuh bu yang gak suka ada yang tega sama kamu satu orang aja ya hati-hati kalau kamu gak mau pake-pake gelang di perut gak nampak juga siapa itu bu? gak tau lah aku udah coba duduk kasih tau lah bu gak boleh gak boleh kasih tau nanti kamu tau sendiri biar kamu tau sendiri mundur lagi ya walaupun justru orang gak jahat itulah jadi di jahatin orang gak di hati-hati coba posisi duduk enak tegak tenangin pikiran penjam mata tarik nafas hentakkan coba kayak budek gimana gimana rasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati